Bernapas. Tahukah Anda bahwa kita tidak dapat bertahan hidup lama tanpa bernapas? Benarkah? Saya tidak menyadarinya. Berapa lama kita dapat menahan napas? Mari kita coba sebuah eksperimen. Tutup hidung dan mulut Anda rapat-rapat, lalu lihat jam. Lihat berapa lama Anda dapat menahan napas. Baiklah, saya coba. Wah, saya hanya dapat menahannya selama sekitar 30 detik. Das ist überhaupt nicht sehr lange. Tepat sekali. Bernapas adalah proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hidup kita. Menghirup udara yang kaya oksigen dan mengembuskan udara yang kaya karbon dioksida sangat penting untuk langsungan hidup kita. Begitu ya. Jadi, berapa kali kita biasanya bernapas dalam satu menit? Itu pertanyaan yang bagus. Jumlah kali seseorang bernapas dalam satu menit disebut laju pernapasan. Mari kita coba aktivitas untuk mengetahui laju pernapasan Anda. Baiklah, apa yang perlu saya lakukan? Tarik dan hembuskan napas secara normal, lalu hitung berapa kali Anda melakukannya dalam satu menit. Kemudian, coba lagi setelah jalan cepat atau lari, dan lihat apakah laju pernapasan Anda berubah. Menarik. Saya akan mencobanya. Wah, laju pernapasan saya jauh lebih cepat setelah lari dibandingkan saat saya beristirahat. Tepat sekali, saat kita membutuhkan lebih banyak energi, tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Jadi, laju pernapasan kita meningkat untuk memasok lebih banyak oksigen ke sel-sel. Terima kasih telah menonton!